Halo, saya Chef Barapati Rajawane and I'm a professional chef. Semua bisa masak selalu dengan Jay's. Bertemu lagi di Jay's Kitchen dan hari ini saya akan menyiapkan satu menu. Ini yang sedap banget kalau disantap pas lagi hujan atau malam-malam kalau lagi dingin. Salmon kuah asam pedas dan ini adalah inspirasi dari ikan pindang ala Palembang yang terkenal itu. Rasanya asam, pedas, ada manisnya, kuahnya, segernya luar biasa. Salmon yang sudah saya siapkan, ini adalah bagian steak-nya. Jadi bagiannya agak tebal dagingnya dan tulangnya itu sudah diangkat semuanya. Karena dia asam pedas, yang pertama adalah chili powder. Ini kita gunakan 2 sendok teh. Ini kita campur dengan chili flakes, sebanyak 1 sendok teh. Kemudian onion powder, 1 sendok teh. Ginger powder jahe, 1,4 sendok teh. So, ini tinggal diaduk rata aja. Kemudian kita panaskan air sebanyak 800 ml. Jadi kita tambahkan ke dalam air ini, racikan dari bumbu-bumbu Jay's Kitchen. Kemudian yang paling penting, supaya rasanya benar-benar jadi gurih, itu adalah kita menggunakan Jay's Chicken Stock. Nah, dan ini kita gunakan sebanyak 3 sendok teh. Ini saat kemasannya dibuka saja, sudah tercium sekali. Ini tanpa tambahan MSG. Campur dengan 1 sendok teh, Jay's Ayam Kampung Chicken Stock. Karena aromanya itu akan jadi lebih strong lagi. Ini aromanya luar biasa sekali. Aroma dari kaldu ayamnya, itu benar-benar sangat pekat dan juga sangat wangi. Daun jeruk, kurang lebih 5, 5 sampai 7 lembar, sesuai selera aja. Dan juga daun salam, 3 lembar. Sereh. Kecilkan api. Dan kita masak selama kurang lebih 10 menit. Agar semua rempah-rempahnya tadi semua, bumbunya juga tercampur rata. So, setelah 10 menit, Salmon Steak-nya ini masuk. Tutup lagi pancinya. Api tetap kecil dan kita masak lagi selama 7 sampai 8 menit. Kita tambahkan 3 sendok teh gula. 1 sendok teh garam. Potongan nanas. Belimbing buluh. Atau belimbing sayur juga biasa disebutnya. Potongan tomat hijau. Jeruk nipis. Cabai rawit utuh. Dan daun kemangi. So, kemanginya juga akan menambahkan aroma yang luar biasa. Dan itu akan tercampur dengan sangat-sangat lezat sekali. Dengan rasa kaldu ayam dari Jay's Kitchen. Chicken stock powder. Dan juga ayam kampung stock powder. So, ini adalah salmon kuah asam pedas. Yang semua bumbunya menggunakan Jay's Kitchen. Terutama gurihnya kita dapatkan dari chicken stock powder dan juga ayam kampung stock powder. Jadi ingat ya, apapun masaknya, lebih praktis selalu dengan Jay's. Sampai ketemu lagi.